Hai what's up guys bertemu lagi di channel otak spy berbagi ilmu itu berkah kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat desain jaringan sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Presser sebelum kita masuk ke tutorial jangan lupa like comment share and subscribe agar konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua langsung aja masuk ke tutorial set kita buka Cisco Packet Pressernya disini sudah ada tampilan Cisco Packet Presser kemudian yang pertama kita masukkan komponen-komponen yang akan kita buat jaringan sederhana nanti yang pertama disini kita masukkan yang namanya router saya taruh disini kemudian kita saya isikan hub kemudian disini saya isikan wireless nya atau access point nya setelah itu kita isikan servernya disini servernya kemudian kita isikan PC ini adalah PC untuk jaringan sharing data kemudian ini adalah printernya yang akan kita sharingkan nanti kemudian kita membutuhkan yang namanya smartphone untuk mengecek koneksi baby nya Hai Oke setelah kita sudah memasukkan komponen atau perangkat jaringannya kita koneksikan menggunakan kabel Hai kita pilih Hai kita pilih connection kemudian kita pilih kabelnya kita gunakan strike drop atau kabel strike kita koneksikan server dengan hub Hai Oke setelah itu hub ke Hai Hai setelah itu kita koneksikan printer ke server nah disini ada ketukangan no available port jadi pot yang ada di server itu cuma satu yang menghubungkan antara server dengan hub jadi pot untuk printer itu tidak ada maka dari itu kita harus menambahkan pot pada server caranya Hai kita Hai cancel dulu kita klik dua kali servernya kemudian kita pilih kita matikan servernya setelah itu kita pilih Hai potnya potnya ini kita klik kita tarik ke atas seperti ini setelah itu kita nyalakan servernya Hai Oke setelah kalian isikan potnya baru kita bisa koneksikan menggunakan kabel printnya nah seperti ini Hai nah seperti ini kemudian disini belum terkoneksi jadi routernya kita setting Hai klik dua kali router kemudian masuk ke konflik disini Hai untuk gigabyte ether00 ini adalah kabel yang terhubung dari kabel yang terhubung dari hub ke router supaya bisa terkoneksi secara otomatis jentang aja on maka dia akan terkoneksi secara otomatis kemudian Hai router Hai klik dua kali di sini Hai yang router dengan akses point belum terkoneksi juga jadi itu menggunakan kabel gigabyte ether0 dan 1 kita on kan juga biar terkoneksi seperti ini Hai Oke setelah itu kita setting akses poinnya klik dua kali access point Hai pilih konfigurasi di sini akses poinnya isikan nama kalian jadi kita isikan disini otak spy kemudian wirelessnya sini kita password pilih WPAPSK kemudian isikan passwordnya coba saya isikan otak SPY1 Hai Oke jadi nama wirelessnya otak SPY nah disini otak SPY kemudian smartphone nya otomatis akan terkoneksi dengan otomatis akan terkoneksi dengan otak spy 1 Hai kemudian jaringan ini sudah terkoneksi dengan otomatis jadi kita 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 akan isikan IP address untuk jaringan ini kita isikan IP address server kemudian router yang menghubungkan ke hub dan menghubungkan ke access point kemudian kita isikan IP nya PC client Hai agar mudah untuk mengisikan saya isikan saya tuliskan di setiap Hai komponen IP nya kita coba IP nya untuk servernya 192.168.1.3 kemudian IP komputer client 192.168.1.4 untuk IP yang menghubungkan router dengan hub kita isikan 192.168.1.5 kemudian untuk IP yang menghubungkan router dengan access point kita isikan 11.10.1.1 kemudian disini IP di router yang menghubungkan ke hub itu kelas C dan yang menghubungkan ke access point itu kelas A kenapa kalau berbeda disini fungsinya router adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda menjadi satu jaringan seperti ini jadi nanti IP jaringan yang sebelah sini ini sama dengan sebelah ini ini berbeda maka nanti akan dihubungkan dengan yang namanya router setelah itu kita isikan aja langsung di servernya kita klik dua kali kemudian pilih konfig disini kita pilih default gateway nya atau IP nya kita masuk ke face ethernet 0 kita isikan IP versi 4 nya yaitu 192.168.1.3 kemudian subnet nya otomatis dia akan keluar jadi IP nya 1.3 oke selesai kemudian router nya kita buka gigabyte gigabyte yang 0 nah ini IP nya 1.5 kita masuk ke gigabyte kemudian IP nya kita ketikan 192.168.1.5 seperti ini kemudian gigabyte yang ethernya 0.1 nah ini yang menghubungkan antara router dengan access point kita isikan 11.10.1.1 seperti ini ini adalah kelas A jadi subnet nya 255.0.0.0.0 setelah itu kita isikan IP nya komputer client nah disini kita pilih face ethernet 0 kemudian kita isikan 192.168.1.4 seperti ini oke kita cek apakah 1.4 ya 1.4 ya kemudian oke jadi untuk pengisian IP nya sudah selesai semuanya jadi untuk desain jaringan ini yang akan kita print kan nanti pada waktu ujian kemudian biar desain kamu tidak dianggap buatan orang lain maka kalian isi nama kalian disini nama kelas terakhir adalah nomor ujian jadi disini nanti namanya kalian isikan nama kalian kelas ditaruh di samping atau di bawah boleh kemudian mungkin dikasih tambahan seperti ini nah kotak seperti ini supaya bagus silahkan di percantik monggo tidak monggo ini yang akan kita sharingkan oke tutorial untuk membuat desain sederhana kali ini sudah selesai terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses berbagi ilmu itu berkah